Pemirsa pelajar SDN Sukamenak, Subang, Jawa Barat, dikejutkan dengan seekor ular sanca di lingkungan sekolah. Ular sanca dengan panjang 2,5 meter itu melilit di pohon sekolah. Petugas Damkar, Subang, segera mengevakuasi ular sanca yang melilit di sebuah pohon di depan SD Negeri Sukamenak di Jalan Otista, Kelurahan Karanganyar, Subang, Jawa Barat. Ular pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang sedang bermain di lokasi. Setelah sempat membuat panik, pihak sekolah akhirnya menghubungi Damkar, Subang untuk minta dievakuasi. Ular sanca sepanjang 2,5 meter itu akhirnya berhasil diamankan dengan naik ke atas pohon. Tidak ada kendala dalam proses evakuasi. Beruntung ular tidak melawan karena diduga alami dehidrasi. Alhamdulillah tidak ada kendala. Yang kebetulan pas evakuasi ini dalam waktu 5 menit ular sudah dapati evakuasi dan diturunkan dari atas pohon. Jadi siapa ini? Jenis apa ularnya? Ular ini jenis sanca. Ular sanca langsung dibawa ke kantor Damkar, Subang. Rencananya ular akan kembali dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Joanda Anews melaporkan.